Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Kendari memberikan pelatihan kepada 100 potensi SAR di wilayah Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kemampuan dalam pencarian dan pertolongan serta evakuasi di permukaan air maupun pertolongan pertama, Senin 7 Oktober. Pelatihan teknis potensi yang berlangsung selama 6 hari ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama bagi para potensi SAR dan meningkatkan kemampuan masyarakat yang berpotensi melakukan pencarian dan pertolongan dalam melaksanakan evakuasi. Berbagi pengalaman sekaligus menjalin sinergi dan soliditas antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari dengan potensi pencarian dan pertolongan di wilayah Sulawesi Tenggara. Direktur Bina Potensi Basarnas Agus Haryono berharap, dengan pelatihan potensi ini dapat menghasilkan kekuatan SAR yang terintegrasi sehingga pelayanan SAR yang diberikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara cepat dan optimal. Ini sebagai bagian dari kesiap-siagaan Basarnas beserta seluruh potensi SAR yang ada di sini dalam rangka mengantisipasi datangnya musim penghujan. Karena menurut BMKG memang bulan-bulan ini sebentar lagi akan datang musim hujan. Ketika terjadi kecelakaan dan bencana tentunya kita akan bersama-sama menjadi satu tim yang solid untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak. Ada pun sebanyak 100 potensi SAR yang terlibat diantaranya unsur TNI Polri, instansi pemerintah terkait, serta organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.